Selamat pagi dari Paris Lihat tuh nih guys Turun salju guys hari ini guys Kelihatan gak deh kamera Saya turun salju Ini jam berapa nih sekarang Jam 9.29 Aku mau makan Tasnya lagi siap-siap memandi Kita hari ini mau ke Belgia Ke Bruges jadinya ya Ke Bruges Nah lihat guys Ini kita makanan dari Indonesia semua Embarado Rendang Ini apa namanya Sambung Mereka ikutin terus Kita hari ini seharian bakal jalan-jalan Pasti Tasnya nanti bakal ngejelasin secara rinci Dari perjalanan sampai kita balik lagi Jadi kita PP Ke Bruges Ke Belgium itu dari sini Sekitar 2 jam 40 menit Naik kereta Oke guys Keren terus ya Sekarang kita makan dulu Oke guys kita sudah siap Ini jam 11.19 Kita mau ke Grandelayans Train stationnya Tadi kita sudah mesen Uber Berberapa omong? Tapi cuma boleh bertiga ternyata Gak boleh Lebih-lebih satu gitu Gak boleh Jadi kita harus terpaksa mesen yang van Yang van itu biayanya tuh Hampir 2,5 kali lipat soalnya Oke dari sini ke train stationnya itu 57 euro berarti hampir 900 ribuan Berarti nanti kita PP 1,8 Hanya untuk taksi Coba bayangkan Jadi ikutin terus ya Oke guys Dengan berberat hari Kita gak jadi ke Belgia Karena Apa namanya Keretanya penuh Jadi ada pergi Gak ada pulang Sementara besok kita udah jatuh lain Jadi gak bisa nanti ke Belgia Kerennya full Buat pulang doang Berangkatnya bisa Jadi ya berhubung kita mepet Jadi kita gak jadi ke Belgia Gak jadi ke negara lain Jadi kita hari Jadi kita mau ke Hermes Kamu ke Hermes Mau beli Ternyata lo beli apaan Istri Aku mah gak mampu Blair Kita jalan-jalan aja Kita mengilingi Paris hari ini Oke guys Ikutin terus ya Sepertinya kita hari ini hanya mau belanja guys Tasha ditanya Kembali lagi ke Galeri Lafayette Tuh Buat ini Lafayette apa Lafayette? Lafayette Oh iya sih Jadi hari ini kita judulnya belanja, 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 belanja dan belanja Ya yang? Karena kita di Paris Iya Karena kita di Paris Karena kita di Paris Ya, itu benar Ya, itu benar Ya, itu kenapa Itu kenapa kita di sini Biasanya dong Apa? Bang gitu dia orang tua Kita ikutin dia belanja aja Gue udah gak tau mau ngapain lagi Poto depan mobil Mobilnya ini dua Itu adalah orang kaya Ini panduan untuk Orang kaya Apa namanya ya? Outfit set Mereka yang Terus Terus Apa lagi? Ini Belanja Ya kan? Abis belanja Paperbacknya disusun Paperbacknya disusun Paperbacknya disusun Terus foto Masukin feeds Terus gantian Paperbacknya bentuknya sama Hahaha Terus gantian Gak sulit guys Tapi kebanyakan orang-orang seperti ini Jangan tersindir Hanya Tersindir hanya melakukan ya Bener Tapi gak apa-apa Itu gak salah Itu gak salah Selama pake duit dia Gak minyam duit orang Gak nyicil bayarnya Gak tau sih Keren deh Luar negeri Banyak orang yang susah di sini Tapi keliatannya makmur gitu Kaya di Indonesia Layat kita keliatannya makmur Minyak goreng naik Minyak goreng naik Pertalat eh Pertamax naik Pertamax naik yaudahlah ya Kan itu yang pake Pertamax kan Memang yang orang Mampu Minyak goreng suruh ngerebus Iya tapi jangan minyak goreng Jangan Pertalat Jangan gas 3kg Enggak Pertanyaannya gue mau nanya nih ya Gimana caranya goreng naga pake air Suruh rebus Kalo gaji perbulan cuma 1,5 Gak bisa beli minyak goreng suruh ngerebus Terus makan telur setiap hari Gue bisa bila Apakah saya yang suruh makan telur rebus Dan ayam rebus setiap hari Kurus dong saya nanti Tolong ya editor Agak-agak di Agak-agak di sensor-sensor Finish? Yes So enjoy your stay in Paris And I'll take a trip back to Indonesia Oh thank you Thank you Merci beaucoup Merci Abu Lagi menunggu taksi pulang Jadi kegiatan kita hari ini Hanya belanja di Jadi sempet ke Hermes Terus ke Galeri Lafayette Abis itu udah Puas? Belom Cari yang belakangnya Kayaknya ini Oke guys Jadi abis dari Galeri Lafayette Kita udah di apartemen Tadi biayain ubernya Untuk van 36.000 euro Hah? Enggaknya sih? Jadi tadi kita disini 40.000? Hehehehe Jadi Sekarang Kita mau Ke Supermarket Di Susu Naik ubernya Gak kaki Gak mungkin Naik uber mahal banget Disini ubernya Kita lagi ngebelin Nia guys Ini yang lapat nih Setengah jam Nia gak turun-turun Bernaiknya barengan sama Sandi Gak tau deh ngapain itu Uber Dia selalu kayak gitu Gak di Jakarta Gak di Medan Gak di Sulabaya Gak di Jogja Gak di Perancis Gak ada Indomia Kalo di Eropa tuh gak ada Indomia Nutella 3 euro Murah banget Oke guys Ini Kita lagi makan dinner Makan dinner Lagi dinner Lagi dinner Dinnernya Indomia kuah Iya Yang masakin Yang masakin Isi tercinta Dan satu-satunya Seorang panjang Iya Yaudah kalo hari ini Sini kita cuman Belanja-belanja aja Sampai ketemu lagi Besok ya Bye bye See you Muah Gimana cara dari belakang Gimana cara dari belakang Jangan Tengah 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 Dingin gak Iya Gue beter ya Ya kan dari tadi Cuman terus Setekur aja Oh Aduh Alhamdulillah pokoknya, Sandi puasa 24 jam disini ya Tapi disini tokonya pada tutup semua nih Khususnya di Paris, minggu itu banyak yang tutup Jadi kebalikannya ya? Beda-beda tiap negara di Eropa tuh punya karakter yang beda-beda Kalo kayak di Swiss, bukanya siang, tapi saat ini beberapa jam dia bukannya Buka jam 1 ya, jam 2 udah tutup Pada tutup semua tuh ya, nggak kayak di Indo ya kan? Minggu malah rame, bukanlah sepi Gimana dong tutup? Terus gimana? Nah tadi udah cuman di segitiga Bekasi tuh cuma 5 menit ya kan guys Nah udah sampe sini, tokonya semuanya tutup Bingung kan mau vlog apaan kan? Mendingan gua selfie aja begini, oke? Ini tutup beneran ya? Bener kan? Akhirnya kita jalan, 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 jalan ya Sekarang nggak tau jalan mau kemana Oke Kenapa sih ini gua pada tutup? Saksikan kegabutan kita aja sih sebenernya sih sebenernya gabut sih ini sebenernya Oke Ikea ini sekaya tuh, Ikea decoration Ikea guys Ikea Jadi guys ini tempatnya tuh kayak Blok M ya? Kayak Blok M cuma tapi banyak Banyak brand-brand terkenal gitu loh Ada jarah Kayak Blok M guys pokoknya Kayak pasar baru ya pasar Pasar baru pokoknya Kayak gini ada tempat-tempat begitu tuh Kayak Blok M Cuman beda di sini dingin Kalo Blok M panas No Blok M, No Blok M, Blok M Blok M Square Aaaaahhh 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 Nah jadi kita Lanjut lagi muter-muter blok M Nah ini tutup Nuh Kita ingin tutup Nah di situ Di Paris tuh nih kayak sepeda nih Sepeda kayak jalan Sudirman Disini Disini Oke Jadi kita tuh Habis lebaran Nanti kita kesini lagi ya guys ya Habis Andi sama BPR sendiri Aduh Kalo itu Kita ke Blok M ya guys Sama aja guys Sama aja guys Ini taman kemarin Nah Guys Bo ganja guys Asli guys Ini Wah Ben Bener kan guys Bo ganja kan guys Ternyata dingin Ternyata Ternyata Enggak Jadi Gua pernah edukasi Di sekolah Bo ganja tuh seperti itu ya Beneran tuh ada guys Eh ternyata yang makin itu tadi perempuan ibu-ibu Jadi kita lanjut belanja lagi Jadi disini mah bebas ya guys ya Gak bakal ditangkep-tangkepin kayak gitu sih Karena legal Nih Lu mau liat gak nih Ini kayak Mall Moi Tau gak Nih Tuh guys Mall Moi Tuh Mall Moi Sebenernya sih Mau beli oleh-oleh sih Oleh-oleh keluarga Tasya sama Mas Jun sih Mas Jun udah tinggal lama disini kayaknya nih guys Supaya tau deh Dah kita matiin dulu Ini enak dalam mall Kita kayak di Indonesia ditegur Selamat berbuka puasa Selamat berbuka puasa Dari Paris Gimana es buah buatan istri Enak lah Enak Enggak Enggak Coba dicobain dulu Bentar Bentar Selamat berbuka Selamat berbuka Kacang juga Kacang semua berarti Jadi kadang-kadang untuk kita Gimana Mas? Buatan istri Es buah Enak Rasanya yogurt strawberry Padahal itu dadakan loh Buatnya loh Ketika segala sesuatu yang dibuat dengan cinta Pasti rasanya nikmat Bener Beda rasanya Ini ayam geprek kayaknya gue Seada-ada aja nih Seada bumbu di dapur ya Yang dibawa dari Indo Iya Ayo kita makan Makan dulu ya guys Kita makan dulu guys Jangan sampai ketemu besok Oh udah ya Besok saut ya Kita yang saut masak apa? Jadi saatnya udah dibangun lagi saut Masuk Bahan-bahan telur Mido itu lagi Iya itu Ngabisin bahan yang ada Oke guys kita tutup dulu ya Bye-bye Oke guys Ini sebenernya Sebenernya kita pulangnya besok Tapi kita anggap last day Karena hari ini cuma yang kita Kita cuma bisa jalan-jalan hari ini Karena besok kita Jam 5 pagi udah ke airport Karena kita paginya itu Flightnya jam setengah sembilan Jadi untuk Eee Teks Kecuali kita Eee Ketinggalan banget Yes Kecuali kita Karena kita mau Apa namanya Ada imigrasi Ada teks refund Dan lain-lain Jadi kita harus Butuh Waktu yang pagi banget Jam 5 pagi Kita udah berangkat dari sini Jadi ini hari terakhir kita Menikmati kota Paris Yang sangat indah Dan alhamdulillah Hari ini cerah Seperti biasa Hari ini sebenernya Schedulnya hanya Tasya Mau berbelanja lagi Ikut terus Nanti mungkin Kita mau ke Versailles Oh ya kita mau ke Versailles dulu Sebelum kita ke Hermes Mungkin Hermes Jadi mungkin Nanti Vlogger kita Diambil alih oleh Sandi Oke Selamat menikmati Tentu Tutup aja deh Arisenen Tutup 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 Ini jadi Loket-loket antrian Masih tutup ya Nih Loket antriannya Masih tutup Tuh Tutup Ini Orang-orang yang masih ngantri Jadi kita Jadi kita ke lokasi kedua aja ya Hari ini ya Bye-bye Jadi gimana Mas Jun? Jadi kita batal lagi Untuk Versailles Udah berapa kali batal disini? Dua kali Dua kali Dua kali Dua kali Karena ini kita udah kusahin Dua kali kesini Tapi yang pertama Kameran antriannya penyang banget Yang sekarang gak ada antrian Karena tiketnya gak di jual Lama jam 1 Sementara kita udah ada appointment Buat ke Hermes Jam 12-an Jadi kita gak bisa nunggu disini Ya mau gak mau Kita kembali lagi kesini Berarti Hanya untuk pekerjaan Oke guys Jadi batal lagi ya Guys ya Jadi kita batal lagi disini Udah gitu disini Gak bisa pakai gimbal Jadi gue ANL aja Jadi Udah ya Gue Gue masukin footage aja ya Dikit-dikit ya Untuk disini ya Oke guys Bye-bye Muah Oke guys Seperti biasa ini lagi persiapan kuat puasa Tasha lagi masak Ini kuat puasa kita Last day in Europe Besok saur last day in Europe Abis itu kita pulang ke Jakarta Ya mungkin nanti ada hal-hal lainnya kita Buka Buka dan saur ya Siap-siap buat saur Dan Habis saur kita gak duduk lagi Kita siap-siap langsung ke Bandara Oke Jadi kita closing disini aja Sampai ketemu lagi di next trip berikutnya Semoga kita bisa Trip-trip ke negara-negara yang lain Mengedukasi kalian Dimana tips-tips perjalanan yang baik Sampai ketemu di next trip berikutnya Dua yang kita selalu punya Dik-dik kita bisa jelan-jelan ke Udah oke Sampai ketemu di next trip berikutnya Dua yang kita selalu punya Dik-dik kita bisa jelan-jelan ke UU Sampai ketemu di next trip Lagi ngapain mas Jun? Kita lagi packing pulang Pramer tuh gak bisa di text trip-an kan ya kemarin ya Gak bisa Packing pulang Jadi kayaknya sepertinya hari ini kita gak tidur Karena biasanya kita masih mau bikin konten mes Di Evel Lalu packing kita ke Evel Apalagi itu dua jam-diga jam bangun saur Belum beres-beres lagi yang belum-belum Langsung kita ke Bandara Dan tes visi hati kita belum keluar Dan tes visi hati kita belum keluar Tunggu-tunggu tadi kalo misalkan gak keluar Kita dikasih dispenser satu hari Gratis dan tanggap Iya ya Ke KT-nya? Emirates ini ya? Ke Qatar ya? Ke Qatar ya? Enggak aku nanya mas Pewe Mas Pewe bilang dikasih satu hari Oh bayi hotel doang? Iya Itu itu tes Lagi ngapain bu? Lagi ngapain bu? Lagi dari Zek Seripan Dek